Setelah berhasil menangkap air yang merupakan ayah kandung dari saksi korban E di kasus penemuan 4 kerangka bayi yang terkubur tak wajar di pekarangan warga di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pihak kepolisian Polresta Banyumas kembali ke TKP dan melakukan upaya pencarian kerangka bayi lain yang diduga dikubur di tempat tersebut. Kepada polisi R menyatakan, tidak hanya 4 bayi yang dikuburnya di lokasi tersebut, melainkan ada 7, sehingga saat ini yang masih belum ditemukan adalah 3 kuburan bayi lainnya. Polisi bahkan mengerahkan ajing pelacak, tim Inavis, dan dokter kepolisian pada pencarian tersebut, namun hasilnya masih nihil. Bayi-bayi yang dikubur oleh R diduga merupakan hasil hubungan gelap dengan saksi korban yang tak lain adalah anak kandungnya sendiri. Dengan kata lain adalah hubungan sederah. Hubungan tersebut telah berlangsung sejak tahun 2013 hingga tahun 2021 lalu. R menguburkan bayi tersebut setelah beberapa saat lahir dan kemudian membekap bayi hingga meninggal dunia. Lalu menguburkan dengan cara seadanya jasad bayi-bayi tersebut dalam kurun waktu 8 tahun. Kelaku atas nama Rudy sudah kami amankan dari proses pengembangan yang bersengkut mengakui bahwa ada 3 lagi yang dikuburkan di TKP yang pada saat ini kita disini rekankan. Ada 3 TKP sedang dilakukan penggalian untuk hari ini mudah-mudahan bisa ketemu yang 3 kerangka terakhir rekankan. Seperti itu. Pak untuk yang terakhir sendiri katanya tahun berapa Pak dikubur disini Pak? Yang terakhir keterangan dari pelaku di tahun 2020 sama 2021. Jadi penguburan itu mulai daripada tahun 2013 kemudian sampai dengan 2021. Total 7 kerangka manusia dari pengakuan Rudy kemudian dikeburukan di TKP saat ini rekankan seperti itu. Artinya motif penguburan itu seperti apa? Motif penguburan sejauh ini masih kami dalam diri rekankan. Masih dalam diri karena pelaku sudah kita amankan untuk pemirsaan berlanjut sampai dengan penuntuan tersangka. Besok kami akan rilis secara resmi termasuk memberikan pembertahunan terkait dengan motif pelaku kemudian melakukan kejahatan tersebut rekankan. Kalau bayi-bayi ini memang dari R sama E itu? Ya, total bayi semua dari anak yang bersangkutan. Salah dari E tersebut. Pengakuan yang bersangkutan seperti itu sehingga kami perlu dalami terkait dengan motif daripada kejahatan tersebut rekankan. Ini hubungan sedara berarti? Iya, hubungan sedara berarti. Itu tujuh lahir dulu semua? Lahir hidup semua? Hidup. Baik dari tujuh itu rekankan. Tujuh itu keterangan dari pelaku semua dalam posisi hidup. Setelah kemudian hamil, kemudian melahirkan, kemudian bayi tersebut dibekap mulutnya kemudian sampai dengan menilai dunia. Sebelum lagi, setelah melahirkan, bayi tersebut dibekap mulutnya dengan kain, sampai dengan meninggal dunia, kemudian dikeburkan. Dikeburkan rekankan. Ada yang menolong melahirkan? Di sini pada saat kondisi terjadi, yang membantu adalah istri daripada pelaku sendiri. Istri ketiga atau ibu dari saudari. Seperti itu. Atau ya kemungkinan tersangka bisa lebih dari satu? Bisa. Motif sejauh ini kami masih dalamnya rekankan, karena masih pemeriksaan rekankan. Kalau yang terkait guru spiritualnya itu seperti apa? Guru spiritual memang ada keterangan bahwa dia mengikuti omongan daripada guru spiritual atasnya Bambang. Nah ini masih kita dalami apakah memang modus atau motifnya karena memang ilmu spiritual ataupun daripada anak tersebut dijadikan sebagai budak seks. Ini kami masih dalami yang pertama adalah motif itu apakah memang dorongan dari ilmu spiritualnya rekankan. Ataupun yang kedua dari budak seks untuk terhadap anaknya tersebut rekankan. Sementara motif pelaku saat ini tengah didalami pihak kepolisian, terdapat sejumlah kemungkinan yang melatar belakangnya kasus tersebut. Di antaranya adanya isu praktik perdukunan yang dilakukan oleh R yang mensyaratkan harus membunuh bayi dan menguburkannya. Serta dugaan budak seks yang dilakukan kepada E oleh R. Semua kemungkinan saat ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Terima kasih telah menonton!